Inilah Yatlan News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya Leonat Samosir Pemisah, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Bambang Susatio mengatakan ada peluang besar untuk melaksanakan penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini bisa saja dilakukan jika suara mayoritas setuju atas sistem demokrasi yang dianggap rusak. Bambang mengatakan pihaknya siap apabila harus menata kembali sistem politik dan demokrasi Indonesia. Bambang juga mengatakan meskipun periodenya sudah akan habis 5 bulan lagi, namun pihaknya tetap bersedia untuk menyiapkan karpet merah aturan peralihan. Bambang juga mengaku bahwa saat ini MPR masih melihat dan menimbang-nimbang, nimbang-nimbang apakah nanti sistem politik dikembalikan ke tatanan yang lama sehingga membutuhkan penyempurnaan Amandemen Undang-Undang Dasar atau tidak. Hal ini tergantung dengan jumlah mayoritas yaitu partai-partai politik hingga DPD untuk bisa mengambil langkah ke perubahan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada upaya ini MPR berharap agar seluruh komponen tidak lagi terjebak pada potensi-potensi perpecahan lainnya, termasuk proses pemilu 2024 yang dinilai sangat brutal dan transaksional. Kami memegaskan kalau seluruh partai politik setuju untuk lakukan Amandemen penyempurnaan daripada Undang-Undang Dasar 45 yang ada, termasuk penataan kembali sisi politik dan sisi demokrasi kita, kami di MPR siap untuk melakukan Amandemen. Siap untuk melakukan perubahan karena kita sudah punya SOP-nya, kita sudah siapkan kapet merahnya, termasuk juga siap dengan aturan peralihan, di mana hal-hal yang sebelumnya tidak diatur, kita buat diaturan peralihan. Tinggal persoalanannya, berdasarkan tata ketip MPR, kita tidak bisa mengamandemen karena kita sudah tinggal 5 bulan, karena syaratnya 6 bulan. Jadi saya berharap, kami berharap, nanti MPR yang akan datang, ini melakukan langkah kecepatan untuk penyempurnaan Undang-Undang Dasar kita, matal kembali sisi politik dan sisi demokrasi kita yang sudah terjebak pada situasi yang mencermaskan, membuat kita disorientasi, dan kita takut terjebak pada potensi-potensi perpecahan diantara kita. Apakah nanti kita kembali ke sistem yang lama, dengan penggantian kepala daerah di DPRD, persediaan di MPR sangat tergantung dengan dikatakan depan. Tapi itulah kira-kira semangat para pilih bangsa, dicatum di sila ke Pak Bancasila. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.